Aduh... Bu... Semoga aja penagih hutang itu gak dateng. Udah mana dia kosar banget lagi kalau dateng. Udah gitu gue belum ada duit lagi. Gue harus nyari duit kemana ya? Aduh. Ah gimana ya? Apa gue untuk sementara ini tinggal di rumah temen gue aja kali ya? Seminggu atau dua minggu gitu. Untuk menghindari penagih hutang itu. Biar aman dulu. Habis itu baru deh gue balik lagi kesini. Kira-kira temen gue mau gak ya? Pokoknya malam ini gue harus bisa dapetin duit dari itu cewek. Bukan apa-apa. Tiap gue tagih kesini. Tarsok, tarsok. Malam ini juga gue harus bisa dapet duit. Pokoknya dengan jalan apa gue harus bisa. Tapi kok rumahnya sepi-sepi aja. Tarsok, kira-kira dia ada kayaknya di rumahnya. Gue gak tau. Pokoknya coba gue buka. Wah, pintunya kebuka. Gue masuk aja. Kalau misalnya gue ketuk-ketuk, pasti gak akan dibukain. Pasti dia ada di dalem nih. Wah, ada di mana itu cewek? Eh, kok rumahnya sepi-sepi aja. Wah, hape dia di belakang kali. Hah, gue masuk. Wah, kemana dia? Penagian gue tidur aja deh. Ngantuk banget gue. Semoga aja itu penagih hutang kagak dateng deh. Ternyata dia lagi tidur. Gue harus pakai cara ini nih. Biar gue bisa ngambil barang-barangnya. Kayaknya dia punya duit. Dia mau banget. Kalau misalnya dia mau gak punya duit. Gue yakin dia punya duit. Ah, eh, ah. Ah, ah. Ah ah. Ahah, ah. Dihanju, a ah! Aku baru bisa dapet ini. Kenang loh sekarang ya. Daripada gue pusing-pusing. Pokoknya. Lo pingsan. Gue ambil barang-barang lo. Ini cewek. Cakep juga. Sebelum gue ambil barang-barangnya. Udah keluarkan dulu nih cewek. Gue ambil barang-barang. Gue ambil barang-barang. Nanti pengguna. Ini pengguna. Ini penggunaan. Apa ini? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton